Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Pradana Boy Alhamdulillah bisa ketemu Menarik memang apa yang diberitakan tadi Bagaimana sebenarnya Cara pandang kita yang sudah terkonstruksi Dan itu memang gempuran-gempuran liberalisasi Apalagi kalau saya di fakultas ekonomi Apalagi jurusan akutansi Itu mulai pertama kali kuliah Sudah semuanya harus pakai bahasa Inggris Apalagi sekarang di akutansi itu kan namanya International Financial Reporting Standard AFRS Jadi bukunya buku bahasa Inggris Dan itu harus dipraktekan secara masif Nah sebenarnya pengalaman-pengalaman Selama kuliah Kemudian selama ngajar Dan aktivisme Ya mungkin karena kita punya darah aktivis gitu ya Ketika di kampus itu melihat dunia yang berbeda Dengan apa yang kita bayangkan dulu waktu kita masih kuliah Ini kan sebuah tantangan yang besar Kita masuk ke itu tadi kerangkeng yang sudah dibuat tadi Dan kita harus dicekkoi dengan banyak hal yang menjadi dominan Dan kalau kita ngomong dominasi kan memang Kadang saya nggak tahu Indonesia ini punya Pancasila gitu ya Kita punya tokoh-tokoh bangsa dan lain-lain Tapi kita masih hobi gitu ya Terkonstruksi Tadi Sudah dijelaskan panjang lebar tentang Al-Atas Kemudian Hanesan Hanafi dan Edward Said gitu ya Cara berpikir yang berbeda Yang harus mendudukkan peradaban-peradaban pada positioningnya Ya jadi di Afrika itu kan ada Baba, ada Limping gitu ya Yang sekarang ada istilah baru tentang dekolonisasi pengetahuan Jadi kesadaran-kesadaran masyarakat Afrika, masyarakat Asia Yang sudah mulai mencoba untuk keluar dari dekolonisasi Karena kata kuncinya kata kunci epistemologis yang itu dicekokkan tanpa sadar di otak kita Tadi itu seperti yang Mas Pradana bincangkan gitu Bahwa kita tanpa sadar melihat bahwa yang namanya keminggris itu bagus Dan ini dikonstruksi oleh education 2030 Dari UNESCO, PBB Kemudian terjemahkan lagi dalam SDGs kita Bahkan sampai seluruh rekam jejak Kementerian kita dan kebijakan-kebijakan negara kita kan harus pro SDGs Seharus pro education 2030 Yang itu di stated bahwa pendidikan kita adalah pendidikan yang berbasis humanisme Berbasis globalisasi Yang itu semua sifatnya sangat universal Tapi kita kadang-kadang kan tidak sadar Bahwa kita terdokolonisasi Saya melihat bahwa kebijakan pendidikan kita pun Kita kan kadang-kadang tidak sadar Kayak MBKM yang sekarang digelontor di kampus-kampus Kemudian di PTNBH atau internasionalisasi kampus Ya sebenarnya bagus-bagus saja Masalahnya adalah internasionalisasi kita itu Membebek atau punya ruang Tadi ruang kritis Kemudian ruang yang unik Yang kita bisa sandingkan secara adil Dan itu masalah pertama Masalah pertama yang sehingga kita tidak bisa lepas dari Cengkeraman pendidikan global Padahal kalau kita ngomong undang-undang SISDIGNAS itu kan Keren loh undang-undang SISDIGNAS kita itu kan bagus Kalau kita ngomong undang-undang UUD45 kita itu kan juga gitu Sistem pendidikan nasional yang berakhlak mulia Kemudian dalam rangka mencerdasan kehidupan bangsa Kemudian kita harus membangun sebuah peradaban besar Ala Indonesia Tapi Masuk di undang-undang SISDIGNASnya benar Dari UUD45 sampai ke undang-undang SISDIGNAS tujuannya benar Tujuannya benar bahwa kita harus Manusia-manusia yang mandiri Manusia-manusia yang beradaban Nusantara dan seterusnya Dan seterusnya gitu lah pokoknya Begitu sudah di teknis kurikulum Teknis pembelajaran Infrastruktur Balik lagi Internasionalisasi Balik lagi kita harus membaca semua Barang yang bersifat Barat Sentris tadi Ini kata kunci pentingnya Artinya apa? Artinya kita memang tanpa sadar Sebenarnya kita terkolonisasi secara konseptual Bawah sadar Dan itu Bahkan kalau Di penelih itu Kita lagi ngomong tentang paradigma Nusantara Buku paradigma Nusantara itu Bahkan mengulik Sudah nggak layak lagi kita bicara filsafat Karena filsafat sendiri Ujung-ujungnya adalah Berorientasi pada cara berpikir yang barat sentris Apa kata kunci barat sentris? Ya eksistensi manusia Padahal kalau Dalam tradisi timur kan Bisa jadi Eksistensi Ketuhanan itu yang menjadi Paling ujung gitu ya Nah ini aja sudah berbenturan dengan Kalau itu diturunkan dalam konteks yang lebih Detail gitu ya Sama seperti kritik Harari Meskipun Harari mengkritik Nanti dia kembali lagi misalnya Harari kan ngomongnya tentang bahwa Pendidikan kita Dan dunia kita Masa kini adalah dunia yang disebut dengan Weird societies misalnya Western, educated Apa namanya Industrialized Apa namanya Rich and democratic Bagi Harari kan dikritik Ini Weird societies Masyarakat yang Kayak keledai Yang sudah Di format oleh Dunia global Sehingga kemudian kan beliau ngomong tentang Harus keluar dari itu Tapi ya itu tadi Ya sudah kita jadi Manusia Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi kan ini Permainan-permainan bahasa Yang menjebak kita Yang kadang-kadang kita Enggak paham Bahwa kita sedang digiring Pada sebuah isu besar Yang kita kadang-kadang Menjadikan Manusia-manusia Indonesia ini Gagap duluan gitu ya Kalah duluan Nah Ya itu tadi Karena Katak kunci ini adalah Filsafat kita Filsafat yang Sudah dikonstruksi Jadi Bahkan Benar tadi Yang dikatakan Ya kita belajar Barat Oke-oke saja Teori konsep Tapi kalau kita masuk Kemudian kita terjerembab Di situ Kita menjadi Tidak paham Bahwa kita punya jati diri Kalau di Penela itu Sudah sampai Kediskusi Ya antitesis gitu ya Sudah paradigma Nusantara itu Ya enggak Jangan Jangan melihat Indonesia Dengan cara pandang Barat gitu ya Jangan melihat Indonesia Dengan cara pandang Marsis Jangan Jangan pakai Strukturalisme Jangan pakai Komte Jangan pakai Usel Jangan pakai Fukul Kalau perlu Seperti Apa yang tadi Dibicarakan Seperti Edward Said Kemudian Hasan Hanafi Itu kan mencoba Untuk membangun Sebuah konstruksi Sendiri Apakah kita Juga bisa Saya Ingat Pengalaman Di Malaysia Waktu International Conference Tahun 2016 Ada Kualitatif Research World Qualitative Research World Qualitative Research Conference Ini Banyak dari Berbagai Pemikir Mendiskusikan Tentang Hasil-hasil Research Yang berbasis Kualitatif Pada Pada Waktu Saya Presentasi Saya Pikir Oke lah Saya Bikin Presentasinya Dalam Bahasa Inggris Saya Cuman Kasih 3 menit Sampai 4 menit Presentasi Dalam Bahasa Inggris Untuk Menjelaskan Bahwa Nanti Silahkan Saya Baca PPT Tapi Setelah Itu Saya Ngomong Bahasa Indonesia Sepanjang Meskipun Nanti Tanya Jawabnya Saya Sometimes In Inggris Sometimes Indonesia Begitu Saya Selesai Saya Waktu Itu Sudah Ngomong Kenapa Saya Harus Menggunakan Bahasa Indonesia Karena Saya Percaya Bahwa Bahasa Indonesia Adalah Bahasa Peradaban Yang Akan Menjadi Peradaban Masa Depan Ya Kalau Kita Kemekah Kemedinah Bahasa Apa Bahasa Perdagangan Yang saya Sudah Indonesia Bukan Hanya Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahkan Bahasa Medula Yang Orang Medula Banyak Sekali Kalau Di Mekah Medinah Artinya Sebenarnya Kita Sudah Punya Kekuatan Itu Dan Ketika Saya Pulang Dari Pineng Saya Sampai Di Kuala Lumpur Saya Sudah Paling Aku Gak Dinggu Artikel Paling Biar Saya Sudah Ditelepon Dari Pineng Dokter Di mana Saya Sudah Di Kuala Lumpur Saya Mau pulang Ini Awardnya Gimana Mau Diserahkan Ke Siapa Sudah Kirim Artinya Orang Malaysia Punya Punya Kepercayaan Diri Yang Sudah Mulai Tumbuh Dan Hari Ini Jangan Salah Pusat Studi Paradigma Nusantara Itu Sudah Mulai Dikembangkan Pusat Studi Nusantara Di Pineng Di Kuala Lumpur Bahkan Di Rusia Itu Ada Pusat Studi Nusantara Saya Tidak Tau Ada Apa Ini Kata Kunci Kata Kunci Besar Yang Harusnya Bawa Sendiri Dan Itu Kita Belum Selesai Itu Yang Sebut Kalau Kami Dipenela Itu Ini Ada Misleading Pengetahuan Ini Artinya Memahami Nusantara Dengan Cara Postmodern Cara Interpretif Cara Etnografi Cara Evolutionisme Cara Behaviorisme Sudah Tinggalkan Aja Itu Nah Kalau Sebenarnya Kita Mau Contoh Dari Belajar Dari Toko-toko Besar Founding Patris Kita Kita Dapat Belajar Bagaimana Kekuatan Menegung Nili Seperti Pak Pradhana Tadi Belajar Di Australia Tapi Yakin Ada Keyakinan Nilai Yang Harus Dipegang Dan Kalau Meleset Ya Moga-moga Dapat Hidayah Masalahnya Mayoritas Kita Itu Yang Dosen-dosen Kita Tadi Nulisnya Di papan Tulis Inggris KP Nah Ada Dua Contoh Yang Keren Misalnya Haji Agus Salim Yang Memang Awalnya Disusupkan Ke Syarikat Islam Untuk Merusak Syarikat Islam Bahkan Ya Ini Agenda Proyektifnya Kolonial Belanda Untuk Menjadi Agenda Proyektif Lontobula Supaya Agus Salim Jadi Lontobula Begitu Masuk SI Malah Jadi SI Malah Jadi Tokoh Besar Ada Laki Yang Keren Raden Mas Panji Sosor Kartono Adiknya Kakaknya Era Kartini Beliau Itu Adalah Sarjana Pertama Indonesia Di Belanda Yang Paling Cerdas Makanya Beliau Sampai Dikatakan Jenius Sang Jenius Dari Timur Punya Kemampuan 24 Bahasa Dan 10 Bahasa Lokal Kemudian Beliau Jadi Penerjema Bahasa Bahasa Kepala Penerjema LBB Liga Bangsa Bangsa Dan Kemudian Jadi PBB Dan Seterusnya Tapi Beliau Akhirnya Balik Pulang Balik Pulang Setelah Pulang Beliau Malah Dikejar Belanda Dicurigai Dan lain-lain Tapi beliau Malah Nempel Pak Karno Malah Nempel Taman Siswa Artinya Apa Artinya Ada Sebuah Kesadaran Yang Harusnya Memang Dibangun Bahwa Kita Nggak Cukup Memahami Dunia Barat Itu Sebagai Sesuatu Yang Penuh Gemerlap Tapi Kita Harus Bisa Meyakinkan Bahwa Kita Punya Kemampuan Jati Diri Yang Bisa Setara Masalahnya Adalah Agenda Kehancuran Menjadi Lontopula Itu kan Sejak Awal-awal Belanda Masuk 1901 Kemudian Order Lama Order Baru Order Reformasi Cekok Habisi Kita Dihabisi Sehingga Kita Tidak Punya Kekuatan Nah Ini Jadi Masalah Makanya Saya Sebenarnya Sejak 2000 Tahun 2000 Awalnya Ini Kalau Cerita Pengalaman Bagaimana Kan Gini Kalau Pendidikan Adalah Kata Punci Kalau Saya Nulis Di buku 2024 Politik Dan Ekonomi Adanya Konsekuensi Logis Kalau Kita Mau Membangun Negeri Kita Itu Tidak Usah Pakai Riuh Rendah Gaduhnya Politik 2024 Gaduhnya Ekonomi Yang Kayak Sekarang Tapi Kita Harus Membangun Sebuah Agenda Pendidikan Masa Depan Artinya Dekolonisasi Itu Harusnya Masuk Ke Ruang-ruang Pendidikan Kita Dan Ini Sepertinya Banyak Ribuan Sekolah Kampus Dan Macam-macam Di Negeri Kita Ini Gagal Memahami Itu Sehingga Tahun 2000 Ya ini Praksis Saja Kalau Diskursus Saya kira Selesai Tapi Tapi Kita Perlu Mengaksikan Dalam Pendidikan Makanya Sejak 2000 Yang Gak Cukup Memang Bikin Sekolah Yang Dimana Disitu Mulai Playgroup TK, SD, SNP, SMA Yang Disana Sudah Mulai Dikenalkan Dengan Kebesaran Jati Diri Kita Masalah Nggak Cukup Kalau Pendidikan Dasar Menengah Kita Saya Kemarin Di Kongres Muhtamarnya Al-Issat Saya bilang Kalau Al-Issat Mulai Play Al-Issat Itu kan Sama Seperti NU Muhammadiyah Dan SE Punya Agenda Pendidikan Besar Ratusan Sekolah Ribuan Sekolah Al-Issat Punya Mulai Dari TK Sampai SMA Sekolah Sekolahnya Besar-besar Juga Sama Seperti Muhammadiyah Tapi Saya Bilang Begini Nggak Cukup Kalau Kita Bikin Sekolah TK Sampai SMA TK SMA SMA Itu kan Hanya Implementasi Dari Gagasan Yang Itu Ditelurkan Lewat Pendidikan Tinggi Masalahnya Pendidikan Tinggi Kita Itu Pro Barat Atau Saya Sering Mencontohkan Kalau Di Diskusi Kawan-kawan Atau Di Kelas Gimana Caranya 144 SKS Itu Mbah Kampus Negeri Mbah Kampus Swasta Termasuk Kampus Kampus NU Muhammadiyah Yang bisa Jadi Terjebak Pada Situasi SKS SKS Saya Istilahkan Seperti Kopi 144 SKS Yang 130 SKS Itu Barat Semua Kemudian Kita Kasih Air Putih Yang Cuman 10 Tetes Kira-kira Kopinya Berubah Putih Atau Enggak Atau Sebaliknya Aqua Yang Putih Cuman Ditetesi 10 Tetes Yang Hitam Sama Aja Enggak Berubah Mau Model Aswaja Kemudian Dan Lain-lain Kalau Ternyata Yang 135 SKS Dan Seterusnya Itu Barat Sentris Ya Sudah Selesai Kita Akan Menjadi Sangat Barat Jadi Pendidikan Kita Enggak Cukup Hanya Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Infrastrukturnya Enggak Cukup Tapi Apa Ini Pengalaman Makanya Di Penel Itu Sekarang Kita Bikin Yang Namanya Di Balik Masjid Kampus Dan Pusat Pembelajaran Gratis Kampusnya Masuk Di Masjid Karena Kita Ngomong Tidak Cukup Desain Pendidikan Itu Tanpa Desain Cara Berpikir Yang Harus Diselesaikan Dan Itu Riset Sains Pendidikan Pengabdian Dan Itu Menjadi Satu Yang Kokoh Hanya Kita Pak Beradana Kita Ngomong Di Paradik Manus Kita Lagi Keliling Kampus Kampus Ini Sebenarnya Ada Masalah Besar Bukan Hanya Pada Kurikulum Atau Infrastruktur Pendidikan Yang Megah Kampus Kampus Besar Kalau Kampus 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 Besar Isinya Adalah Guru Besar Profesor Dan Doktor Doktor Yang Lulusan Barat Yang Tidak Sadar Bahwa Mereka Sedang Mencuci Otak Menjadi London Pula Ini Bahaya Besar Saya Ngomong Di Muhtamar Al-Isad Kemarin Dan Saya Ngomong Dengan Teman Teman Di Syarikat Islam Indonesia Waktu Beberapa Waktu Jangan Salah Ini Akan Jadi Fosil Masa Depan Atau Jadi Kampus Kampus Robot Karena Kita Hanya Mencetak Manusia Manusia Yang Sudah Desainnya Dari Sana Tadi Sehingga Agenda Besarnya Adalah Oksidantilisme Itu Anti Orientalisme Atau Kalau Yang Sekarang Dikatakan Supaya Tidak Misleading Kita Harus Melakukan Dekolonisasi Pengetahuan Nusantara Dilihat Dari Kacamata Nusantara Nusantara Dilihat Dari Kacamatanya Pak Cokro Kacamatanya Yai Ahmad Dahlan Yai Wahab Hasbullah Sunan Khalid Sogo Dan Banyak-banyak Tokoh Besar Yang kita Sebenarnya Lebih dekat Secara Batin Dan mereka Sebenarnya Sudah Punya Gegasan Besar Yang Itu Tinggal Dikonstruksi Secara Paradigmatik Metodologis Turun Menjadi Ruang Riset Sampai Turun Sampai Kurikulum Sampai Infrastruktur Bahkan Infrastruktur Kita kan Infrastruktur Yang sebenarnya Adalah Infrastruktur Saya kan Kemarin Waktu Ngomong Resin Reklamasi Supermasi Nusantara Di Kita kan Punya agenda Di Lombok Saya Bilang Gimana Riset Riset Sudah Mengatakan Bahwa Indonesia Itu Punya Kekuatan Karena Di ring of fire Maka Orang-orang Dulu Sudah Bikin Yang Namanya Arsitektur Yang Anti Gempa Yang Diambil Itu Bukan Anti Gempanya Yang Diambil Itu Bentuk Bentuk Permukaannya Kemudian Itu Kalau Anda Masuk Ke Bandara Internasional Internasional Airportnya Di Lombok Hanya Bentuk Lengkungan Lomboknya Itu Yang Substansi Keilmuannya Substansi Konstruksinya Barat Itu Mungkin Contoh Konstruksi Lontobula Itu Ada Bentuk Internasional Airport Itu Salah Satunya Itu Si Moga Kalau Kita Mau Melakukan Pendidikan Tapi Memang Pendidikan Itu Tidak Bisa Hanya Bersifat Yang Material Kalau Material Nanti Ujung-ujungnya Sama Dengan Yang Barat Harus Kalau Saya Ngomong Kesucian Itu Lintas Ruang Dan Waktu Pendidikan Yang Berkesucian Itu Harus Bebas Kolonisasi Pengetahuan Dunia Kan Kita Sedang Amburadul Sains Dan Teknologi Juga Pusat Dari Tidik Pertempuran Peradaban Dan Perbutan Bahkan Sekarang Kalau 2024 2023 Sampai 2029 Kita Tidak Selesai Perbutan Panganan Dan Energi Ketika Masyarakat Manusia Demografisnya Menaik Dan Kita Tidak Siap Dengan Kekuatan Sains Dan Teknologi Belum Lagi Perang Nuklir Yang Akan Jadi Perang Nuklir Bisa Jadi Di Ukraina Versus Rusia Itu kan Kalau kita Mau Lihat Ukraina Versus Rusia Kan Juga Potret Potret Pertarungan Itu Dan Kita Kalau Enggak Kuat Enggak Siap Kita Habis Maka Sebenarnya Kata Kuncinya Harusnya Kita Membuat Konstruksi Model Pendidikan Yang Berkesucian Itu Yang Menghadirkan Zeti Diri Kita Lusantara Kita Bebas Liberalisasi Sekularisasi Bahkan Ateismenya Saya Kira Itu Moga Moga Enggak Puas Ini kan Diskusi Kalau Memang Pak Cokro Kata Kuncinya Muslim National Under Itu Sudah Diingatkan Oleh Pak Cokro Kalau Mau Menjadi Manusia Indonesia Sebenarnya Manusia Indonesia Jadilah Insan Kamil Yang Menembah Gusti Di Buku Memeriksa Alam Kebenaran Kadang-kadang Kita Cokro Itu kan Hanya Islam Dan Sosialisme Padahal Buku 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh